Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Malam, saya Sintia Rompas. Sudara hujan deras menyebabkan jalan penghubung antar kabupaten di Rembang, Jawa Tengah longsor sepanjang 30 meter. Bersama petugas BBBD, warga membuat tanggul darurat agar longsor tidak meluas. Jalan yang menghubungkan Rembang dan Pati ini longsor sepanjang 30 meter dengan lebar 3,5 meter. Untuk sementara, kendaraan roda 4 tidak bisa melintas. Akibat kejadian ini, aktivitas warga terganggu. Selain hujan lebat, longsor diduga di picu kondisi tanah yang labil. Longsor di jalan Maguan, di desa Maguan, di tengah-tengah desa ini. Ini kurang lebih panjangnya, terjadi longsor ini panjangnya 26, tingginya 4 meter, dan lebarnya 3,5. Sementara di Madiun, Jawa Timur, sekitar 11 hektare tanaman padi siap panen terendam banjir dari luapan Sungai Pojok sejak Kamis malam. Petani pemilik sawah ini pun terancam akan merugi saat panen nanti. Untuk mengurangi dampak kerugian yang lebih besar, petani membersihkan padi dengan menyiramkan air. Dengan harapan, bulir padi dapat terbebas dari lumpur. Terima kasih telah menonton!